Ini balai desa atau kantor desa Majir sebagai titik awal untuk perjalanan dari Majir ke stasiun Goto Arjo. Yang kita lewati adalah jalan desa yang menuju ke Wirokerten dan jika berlanjut terus akan ke Bayem. Ini masih di jalan desa Wirokerten, sorry, jalan desa Majir yang ke arah Wirokerten, Bayem, Semawung Kembaran, Semawung Daleman, dan sampai ke Semawung. Dan juga sampai ke stasiun Goto Arjo atau ke Goto Arjo-nya. Tapi ini kita akan melewati jalur-jalur yang lebih pendek. Yaitu melalui desa atau, ya desa belum kelurahan ya, desa Andong. Ini mendekati ke perempatan jalan yang menuju ke Seruwo sana, sebelah kiri Seruwo dan sebelah kanan ke Jalan Nasional. Ini jalan desa, sudah masuk ke desa Andong. Kanan-kiri Andong, desa Andong ini. Hanya beberapa ratus meter saja kita akan sampai ke Jalan Nasional setelah melewati rel kereta, kereta api Jakarta-Surabaya lewat jalur selatan. Di sebelah kanan kita terdapat makam, tuh makam desa tentunya. Kanan-kiri ini adalah pohon asem. Yang kalau berbuah cukup asem. Kemudian di sebelah kanan kita ada sekolah SD Andong. Kemudian sampingnya adalah kantor desa Andong. Nah kita sudah sampai ke perlintasan kereta. Ini jalan kereta yang ke Kuto Arjo. Kita akan menuju ke Stasiun Kuto Arjo. Ini jalan nasional. Yang kanan-kirinya sudah dilebarkan. Dilebarkan. Kita menunggu aman karena akan menyebrang. Jalan ini memang lebar. Sehingga pengendara akan menginjak gas sekencang-kencangnya. Inilah jalan nasional. Jalur tengah. Jalur tengah. Karena di jalur selatan lewat pantai selatan itu ada jalan dendeles. Kalau ini jalan nasional. Jalur tengah. Kalau yang jalur utara tentunya ada di sebelah utara. Ini di tengah-tengah. Arah Jogja. Nah ini kita berjalan di ke arah Jogja. Atau yang jika dituliskan Jogja Solo dan lain sebagainya. Kalau belakang kita itu menuju ke Burwakerto, Jakarta, Cirebon dan lain sebagainya. Ini kondisi jalan di hari Sabtu ini. Jadi agak lenggang. Yang sebelah kiri adalah jalan kereta api. Eh yang sebelah kanan sorry. Yang sebelah kanan jalan kereta api. Yang sebelah kiri ya perumahan biasa termasuk pertokohan tentunya. Jalan nasional yang cukup lebar dan halus saya kira. Ini desa Bayem. Jadi posisinya ada di desa Bayem. Nanti ada. Ada. Apa ya. Berumahan. Bayem. Masih tetap. Saya terpaksa mengendari kendaraan dengan pelan-pelan agar detail yang ada di samping kanan jalan bisa terekspos dengan benar. Dengan baik. Itu adalah bis tiga perempat yang trayek Burwakerto, Kuto Arjo. Itu perumahan Susun. Perumahan Susun Bayem. Nah itu dia. Nanti kita lihat. Sebentar. Nah inilah rumah Susun Bayem. Oke untuk tidak mengulur-ngulur waktu tentunya kita harus berjalan kembali ke stasiun Kuto Arjo. Stasiun Kuto Arjo dari Kelurahan Majir jika mengendarai motor itu tidak lebih dari 10 menit sebenarnya. Kalau agak kenceng sedikit ya sekitar 5 menit lah sampai. Ini kanan kiri bisa masuk perumahan itu perumahan ya pertokohan lah, bengkel, toko alat-alat mobil dan lain sebagainya. Di samping kiri kita terlihat daerah bisnis juga sih ya. Nah ini jalan yang udah mendekati Kuto Arjo tapi kanan kirinya belum dipelur seperti yang tadi. Kalau tadi kan sudah di beton ya agar lebih lebar jalannya. Kayaknya ini belum karena mungkin belum ada dana. Maklumlah dananya seret. Nah itu mobil Budiman tadi. Di situ memang ada agen Budiman yang jurusan Sukabumi, jurusan Jakarta, Depok, Bogor, Merak, Tangerang, Cikarang, Cikampek itu ada di situ. Jadi Semarang, Jakarta pun lewat sini. Karena di situ ada kontrol ya, kontrol penumpang, tim kontrol penumpang. Budiman, cuman harganya ke Jakarta atau Sukabumi saya belum tahu juga sih. Ya sekitar 200 mungkin atau 250. Nah ini kita akan Nah itu di sebelah kiri Eh sebelah kanan kita ada Hituan beras ya apa itu toko beras Di Kuto Arjo Jadi khusus beras-beras Jualannya di sini. Nah terus ada terminal nih Terminal tipe B Kuto Arjo Di situ ada Nah kalau mau naik Trans Jateng ya dari situ Ke Megelang Ke Wonosobo Kemana itu Dengan harga 3,5 Nah ini lampu merah Lampu merah Yang akan belok ke stasiun Kita menunggu Lampunya hijau Di sini Nah kebetulan itu sudah hijau Dan kita akan berjalan Kemudian belok kanan di sini Ke arah stasiun Ini kondisi Kutarjo Di jalan nasionalnya Kemudian ini jalan stasiun Jalan stasiun Dari situ sekitar 50 meter Dari jalan nasional Nah kemudian itulah Yang disebut stasiun Kuto Arjo Kalau dari luar memang kelihatannya Kecil tapi kalau sudah masuk tentunya besar Sebaliknya kereta apapun Akan berhenti di sini Baik kereta murah Ataupun kereta mahal Pasti akan berhenti di sini Untuk menaikan dan menurunkan penumpang Nah itu stasiun Kuto Arjo guys Kalau mau ke stasiun Kuto Arjo Dari kantor desa Majir itu cukup dekat Hanya 5 menit atau 7 menit Dan kalau pelan-pelannya 10 menit Ini kondisinya Ini rame Kalau ada Sampai jumpa Sampai jumpa